Apakah Indonesia yang pernah ikut Piala Dunia? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kembal, dan ilmu-ilmu liainya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Piala Dunia adalah ajang pertandingan sepak bola terpamor di dunia, yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali Sesuai namanya, turamen ini diikuti oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia seperti Argentina, Arab Saudi, Inggris, dan masih banyak lainnya Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pernah ikut Piala Dunia sekali yaitu pada tahun 1938 di Perancis dengan nama Hindia Belanda Pada masa itu, Indonesia menjadi tim Asia pertama yang berlagak dalam Piala Dunia Dalam pertandingan pertamanya, Indonesia melawan Hongaria, dan mendapat kekalahan dengan skor 6-0 Sayangnya, turnamen di tahun tersebut masih menganut sistem knockout, artinya tim yang kalah akan langsung gugur Lebih lanjut, pada 1958, Indonesia yang sebelumnya bertanding menggunakan nama Hindia Belanda untuk pertama kalinya ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia dengan menyandang nama Indonesia Turnamen Piala Dunia sendiri memang terbagi ke dalam dua tahap yaitu tahap kualifikasi dan tahap final Pada putaran pertama, Indonesia berhasil mengalahkan Tiongkok Akan tetapi, Indonesia terpaksa harus didiskualifikasi karena menolak bertanding melawan Israel Setelah tahun 1958, Indonesia kembali tidak dapat bertanding dan harus hiatus panjang dari Piala Dunia karena situasi politik yang saat itu tengah carut-marut Indonesia baru bisa kembali berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia pada tahun 1974 tetapi kembali mengalami kekalahan Pada Piala Dunia 2022, Indonesia kembali bertanding dalam tahap kualifikasi melawan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab Hasilnya, skuad Garuda tersebut mengalami kekalahan dalam setiap pertandingan Kekalahan ini membuat Indonesia gagal masuk tahap kualifikasi final Piala Dunia 2022 Terima kasih telah menonton!